Intro Tanggal 21 Mei hingga 22 Mei 2019 lalu menambah daftar sejarah kejadian yang ada di Indonesia dimana pada waktu itu di Jakarta yang merupakan ibu kota negara Republik Indonesia terjadi aksi besar-besaran menolak hasil pemilu 2019 dan di dalam aksi ini masa dan aparat keamanan sempat pentrok alias terjadi kerusuhan Akibat kerusuhan tersebut mengakibatkan 9 personil dari 600 personil Polda Jambi yang turut serta mengawal aksi tersebut mengalami cedera dan 2 di antara mereka menurut Kapolda Jambi Irjen Polmuklis harus dikenakan rawat inap untuk menjalani pengobatan 9, 9 ada yang luka-luka, ada yang selio tapi saat ini sudah mulai pulih tinggal 2 aja yang masih agak apa tapi yang lain sudah kembali 600 personil Polda Jambi yang ditugaskan di Jakarta sejauh ini belum kembali ke Jambi dan masih bersiaga di Polda Metro Jaya bergabung dengan personil Polri lainnya Kapolda Irjen Polmuklis belum bisa memastikan kapan mereka akan kembali karena sejauh ini belum ada informasi yang diberikan pihak Polda Metro Jaya untuk jadwal pengembalian personil Doli Mualana Jambi TV jadwal pете Morena tiba